Sekitar 25 juta penduduk di negeri ini itu hidup dalam kemiskinan Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang sulit ditembus Rata-rata penghasilannya itu setak di bawah 1 juta Untuk mencukupi semua kebutuhannya selama sebulan Banyak orang bilang hidup ini sering waktu akan semakin lebih baik Tapi ternyata itu tidak berlaku bagi orang miskin yang hidupnya tetap susah Keterbatasan sumber daya dan modal yang dimiliki oleh orang tua dari keluarga miskin Itu membuat anak-anak mereka kurang mendapatkan kebutuhan dasar terutama pangan Tempat tinggal yang layak, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan Pasti dari kalian sering lihat orang-orang yang berangkat kerjanya subuh, pulang petang, kadang sampai tengah malam Tapi realitas gaji atau penghasilan yang dia dapatkan itu kecil, tidak sebanding dengan jam kerjanya Faktanya dari tahun 1970 sampai sekarang Pendapatan orang miskin cenderung setak dan tidak ada perubahan Sementara pendapatan orang kaya cenderung naik sampai 3 kali lipat Realitanya, selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi Itu angka kemiskinan hanya berkurang sedikit Meskipun ada beragam program bantuan sosial yang diberikan untuk membantu kelompok masyarakat miskin Di wilayah Asia Tenggara, tingkat kemiskinan Indonesia itu masih tinggi berada di beringkat ke-6 Tentu ini menjadi PR bagi pemerintah baru ke depannya untuk menekan angka kemiskinan agar terus berkurang Apalagi Indonesia punya visi misi di 2045 menjadi negara maju Karena kalau dibiarin, kelompok miskin ini bakal menghambat pertumbuhan ekonomi negara Baik dari sisi permintaan maupun penawaran Kategori miskin di Indonesia itu mereka yang berpendapatan di bawah Rp600.000 Mungkin nggak dengan pendapatan yang kecil tersebut mereka akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas Sekarang, berapa banyak anak-anak dari keluarga miskin yang sampai hari ini masih putus sekolah Penelitian terbaru dari Smero Institute menunjukkan Bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa Kemudian riset dari ASEAN Development Bank menunjukkan pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin Kemiskinan turun-temurun ini memiliki peran penting dalam menentukan nasib finansial seseorang Keluarga kaya yang mewariskan hartanya ke anak cucunya dalam bentuk uang, saham, dan koneksi Akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik Faktanya, itu yang terjadi di masyarakat, faktor keturunan keluarga itu berperan penting dalam menentukan nasib generasinya Lingkaran setan kemiskinan itu juga menyasar pada faktor keterbelakangan manusia dan sumber daya alam Dalam konteks ini, pengembangan sumber alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf memiliki keterampilan yang terbatas, lemah dalam penguasaan teknologi Maka sumber daya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal Kalau menurut World Economic Forum, kelas sosial akan mudah diterobos kalau di negerinya memiliki kesehatan yang bagus Pendidikan yang bagus, kesempatan kerja yang fair dan lembaganya merangkul semua orang Tapi kenyataannya itu belum terjadi di Indonesia Menurut gue pribadi, ada 3 faktor yang gue rangkum mengapa kelompok masyarakat miskin Itu sulit naik kelas, penyebabnya bisa juga berasal dari diri kita karena gaya hidup yang gak sehat Pola pikir berkembang atau growth mindset itu berperan penting dalam menentukan kesuksesan di masa depan anak muda Menurut psikolog Stanford University, Carol Deck Orang dengan pola pikir berkembang akan memandang bahwasannya keahlian atau kecerdasan dapat terus dikembangkan Melalui usaha dan ketekunan Pola pikir ini dapat membuat seseorang akan menganggap suatu masalah sebagai tantangan yang harus diselesaikan Bukan hambatan yang tidak bisa diatasi Tapi problem yang dialami oleh masyarakat miskin adalah rendahnya kualitas pendidikan Padahal, untuk mengasah ketajaman pola pikir, kita membutuhkan pendidikan yang berkualitas, buku bacaan, dan lingkungan yang positif Terkadang, orang tua miskin itu memiliki pola pikir yang cetek Yaudah lah, cukup sekolah sampai SMP atau SMA aja, habis itu langsung cari kerja, dapet duit Ujung-ujungnya yang kuliah juga masih kesusahan nyari kerjaan Nah, pola pikir yang seperti ini justru menjadi faktor pertama yang membuat kita untuk maju Pendidikan tinggi dan pendidikan berkualitas yang kita miliki itu akan menjawab tantangan di era globalisasi saat ini Bagaimana kita menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan mulainya otomatisasi digitalisasi yang mengharuskan kita untuk menguasai skill tersebut Kalau lo ingin punya penghasilan yang besar, gaji yang besar, lo harus menguasai skill tertentu yang jarang orang kuasai Nah, untuk menguasai itu, lo butuh pendidikan, terserah mau lewat pendidikan formal maupun informal Kalau lo mau jadi pengusaha, lo juga butuh pendidikan, butuh kemandirian dan ketekunan Kalau lo ingin semua itu, ingin hidup lo lebih baik, yang harus lo miliki adalah growth mindset Jangan hidup hanya sekedar mencari uang dan sudah merasa puas dengan uang yang lo dapetin saat ini Sedangkan kalau lihat realitanya, kenaikan inflasi kebutuhan pokok itu lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan gaji dan pendapatan seseorang Memang, pola pikir berkembang ini bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan Akan tetapi, seseorang yang memiliki growth mindset, ia telah memegang salah satu kunci dari kesuksesan Faktor yang kedua adalah kesempatan ekonomi yang terbatas Biasanya, ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan keterampilan yang membuat orang miskin hanya bisa bekerja dengan upah rendah Penghasilan yang rendah berarti mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar dan tidak dapat menabung atau berinvestasi untuk masa depan Kalau dipikir-pikir, pekerjaan dengan upah rendah ini tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok di pasar Harga beras, cabai, telur, listrik, air, dan BBM itu pada naik Sehingga mereka terpaksa meminjam uang dari lembaga pinjol yang bunganya tinggi hanya untuk mencukupi kebutuhannya setiap bulan Ditambah realitas di banyak negara soal kebijakan ekonomi dan sosial Yang cenderung menguntungkan orang kaya sedangkan orang miskin seringkali tidak mendapat dukungan yang memadai dari sistem sosial Misalnya kayak pajak, biaya pendidikan, harga kebutuhan pokok, dan bantuan sosial Pajak di Indonesia sendiri itu cenderung kurang progresif Artinya, orang kaya tidak membayar pajak secara proporsional lebih tinggi dibandingkan orang miskin Sehingga hal ini memperkuat ketimpangan karena sebagian besar kekayaan tetap berada di tangan orang-orang kaya Ketimpangan sosial ekonomi membuat kemiskinan lebih sulit diberantas Karena kelompok miskin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup Faktor yang ketiga adalah OKB, orang kaya baru Ini menjadi ancaman karena berpotensi turun kelas menjadi kelas menengah ke bawah Biasanya disebabkan karena gaya hidupnya yang tidak sehat antara pendapatan dan pengeluaran itu tidak balance Masyarakat yang didominasi usia produktif cenderung konsumtif dan berkesadaran rendah Mereka lebih mementingkan pengakuan sosial semu dan kepuasan sesaat dibandingkan isi rekening Dilihat dari alur pengelolaan keuangan, orang yang tidak mampu ketika dia menerima gaji atau penghasilan Pasti akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya Kalau orang kelas menengah ketika pendapatan mereka naik, biasanya gaya hidupnya ikutan naik Jadi antara pendapatan 3 juta dan 6 juta per bulan itu tidak ada bedanya Semua habis untuk mengeluarkan kebutuhan dan keinginan Padahal di ilmu finansial kita diajarkan untuk mulai menyiapkan dana darurat, dana pensiun, dan punya aset Karena salah satu dampak utama dari gaya hidup mewah adalah kecenderungan untuk mengeluarkan lebih banyak uang daripada penghasilannya Nah kelas menengah seringkali menggunakan kartu kredit, cicilan, atau pinjaman untuk menanai gaya hidup mewah Seperti membeli gadget terbaru, pakaian bermerek, dan kendaraan mewah Hal ini dapat menyebabkan beban finansial yang besar dan terjebak dalam utang jika tidak dikelola dengan bijak Menurut gue pribadi, lo harus segera aware sama manuskrip lo, aware sama cash flow, dan juga cek ulang semua kebutuhan dan keinginan lo Karena orang yang high income juga bisa balik miskin lagi kalau gak aware sama spending dan behaviornya Kebiasaan buruk ini bisa membuat seseorang mengabaikan tanggung jawab jangka panjang seperti menabung dan investasi Kebodohan finansial ini jika diteruskan akan menjadi pemwaktu bagi mereka sendiri Terima kasih telah menonton!